Wanita ini menemui salah satu tahanan, dan melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian dia yang tegas menarik kira seleting di wajinya, lalu menampakkan senyum manisnya. Membuat para pria di penjara merasa sangat bersemangat. Sayang, bisakah kamu menunggu ke keluar dari penjara dan menjadi pacarku? Hanya-hanya, oke, selanjutnya kamu harus menentukan untuk mencari aku nanti ya. Oke, tidak masalah. Wanita itu bernama Sio Sun adalah seorang pekerja khusus yang bergerak di dalam penjara. Mereka bertugas memberikan layanan kepada narapidana di penjara. Setiap kali mereka pergi sif, para wanita harus menerima pelatihan dari mami. Jaket harus dipakai, dipakai dan kemudian dilepas. Saat sif, wajib memakai pakaian terbuka. Harus meninggalkan pelanggan dengan kenangan indah. Jika tamu di sana bertanya padamu, Sayang, bisakah aku menemukan musata keluar nanti? Apa yang harus kalian katakan? Kalian harus mengatakan. Oke, tunggu kamu ya. Iris Kedis yang mendengarnya tidak bisa menahan tawa. Hanya Sio Sun yang duduk di sudut dengan wajah tidak senang. Jadi, dia dan Shin Ji dulunya adalah sepasang kekasih. Cinta inilah yang membuatnya tidak bisa tembali. He Ji tidak hanya mencici otaknya untuk menjadi pelacur. Bahkan berhubungan seks dengan sahabatnya Sio Ki. Tapi Sio Sun yang menghabiskan waktu lama di lingkungan minum ini segera menjadi mati rasa. Di kota ini dia seperti maet yang berjalan. Setiap hari jika dia mendelani kehidupan yang tidak pasti, hari itu Sio Sun seperti biasa pergi ke ruang tahanan pusat menahanan. Tetapi hal yang tidak dia pikirkan adalah bahwa pelanggan yang dia miliki hari ini akan mengupas seluruh hidupnya. Sio Sun setelah duduk memintanya mengangkat telepon dan berbicara dengannya. Hasilnya seperti boneka. Sama sekali tidak memperhatikan pertanyaan Sio Sun. Bahkan tanpa mendengarkannya. Tak peduli aku ya, kamu dalam suasana hati yang tak baik. Halo, apakah ada orang di rumah? Melihat seorang pria seperti Batam Hayu, Sio Sun setelah melihat sekeliling langsung menarik mantelnya. Akibatnya pria ini hanya menatapnya sekali dan kemudian menelukkan kepalanya dalam diam. Dan waktu yang berharga ini pun berakhir dalam pesunyian. Sio Sun sedikit penasaran tapi tidak terlalu memikirkannya. Secara umum, waktunya telah tiba baginya untuk menghasilkan uang. Sio Sun kemudian menggunakan uang yang baru diperolehnya untuk berbelanja dengan sahabatnya. Karena Sio Sun akan membelanjakan setiap kali dia menghasilkan uang, teman dekat tidak senang dengan hal ini. Hasilkan uang dan berbelanjakan terus meneru sujarnya. Menasibkan uang bukanlah menghabiskan uang. Bagaimana jika aku mati besok? Jika kau mati, aku akan membelanjakan untukmu. Siapa yang boleh memberikan uang untuk lelaki? Hei, kamu juga pernah kasih uang lelaki ini ya? Ujarnya, itu benar. Jadi terima kasih telah membantu. Tidak lama kemudian pelanggaran dengan nomor 2923 kembali menghantar pertemuan dengan Sio Sun. Melihat pria pendidik seperti itu, Sio Sun segera memahaminya sedikit. Jangan seperti itu. Bagaimanapun juga, bahagia melewat sehari, jadi juga melewat sehari. Kanan, jadi apakah kamu benar-benar bahagia? Tanyanya, omong kosong, tentu saja aku senang sekali. Sio Sun pertama membeku sesaat dan kemudian beraksi. Kamu bodoh, aku sangat senang. Tidak mengharapkan tetapan mantap seperti itu. Setelah-leta dia bisa melihatnya. Ini membuat Sio Sun sedikit malu. Saat ini dia benar-benar ingin meninggalkan tempat ini. Untungnya, waktu yang dia pesan juga akan segera tiba. Sio Sun masih menarik resultatinya. Namun, pria itu setelah melihat tubuh seksinya langsung menarikkan pandangannya. Kamu sangat aneh. Tunjukkan ini. Kamu tidak mau melihatnya? Jadi, pada akhirnya kamu meminta aku gunjuku datang ke sini untuk apa? Uang terlalu banyak. Dia menarik resultatin ke depan. Tidak mungkin dia bisa menarik resultatinya tapi saat ini. Dia itu juga menyembukakan alasannya menunjuk Sio Sun untuk mengatakan Kenapa kamu datang ke sini? Masuk saja. Mungkin untuk menghindari masalah ini atau mungkin untuk menjaga tamu ini. Sio Sun tidak menjawab. Hanya menatakan bahwa dia akan menjawab saat dia bertemu lagi. Tidak lama kemudian, panggilan 2923 sekali lagi ditunjuk untuk bertemu dengan Sio Sun. Sio Sun merasa 2923 tidak seperti pelanggan lainnya. Jadi, dia membawa masa lalunya untuk cerita ke 2923. Karena dia tidak bisa melusuk Jan masuk universitas, dia pergi bekerja sendiri. Dari masa anak-anak hingga dewasa semua orang dari keluarga tidak peduli padanya. Ini membuatnya sangat tidak memiliki rasa aman menyebabkan dia sangat takut sendirian. Jadi, dia setelah mengetahui bahwa Shinji dan sahabat yang bersama masih tinggal di sini. Tidak ada salahnya menyendiri. Saat kamu sendiri, kamu bisa melihatnya dengan lebih jelas. Tata-kata ini membuat Sio Sun yang sudah mati rasa menemukan harapan. Pada saat ini, suara itu mundur waktu bicara terdengar. Ini adalah pertama kalinya dia dalam shift dan berasa tidak nyaman. Setelah kembali ke rumah, Sio Sun langsung menulis kalimat itu di dinding. Juga pertama kali menolak Kenchan sahabat. Dia memilih untuk menerima kesendirian seperti sebelumnya. Mari bertemu kembali. Sio Sun tiba-tiba melihat mata 2923 memar. Mungkin dia lebih dekat ke kaca depan untuk membuatnya lebih jelas. Namun, tindakannya ini membuat prae itu mengungkapkan senyuman yang lama tidak dilihat. 2923 ada kaya yang mengatakan bahwa ketika kamu tersenyum, matamu sangat indah. Tidak, dia yang pertama. Ya. Pada saat ini, kaya itu mau tidak mau tersentuh. Tetapi dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Sepertinya memikirkan masa lalu. Akhirnya dibawa interogasi. Sio Sun 2923 berbicara suara hatinya. Jadi dia dulunya adalah seorang siswa dengan uang yang tak terukur. Tetapi ketika dia dan pacarnya berjandi untuk belajar di luar negeri, tahu bahwa pacarnya terhadap cinta dengan saudara laki-lakinya yang baik. Dan untuk marahannya, dia hampir membunuh dua orang. Tapi yang membuatnya takut bukanlah pembunuhan. Yang paling menagutkan bukanlah aku hampir membunuh mereka. Tapi aku benar-benar ingin membunuh mereka saat itu. Setelah mendengarkannya, Sio Sun membeku. Dia tidak tahu bagaimana menhibur pria ini. Sejak itu, 2923 tidak ada janji dengan Sio Sun untuk berjalan lagi. Hidupnya mulai berantakan lagi. Tetapi dengan pekerjaannya nanti, Sio Sun juga mulai tidak sabar. Jadi bisakah aku melihat-lihat? Tak bisa. Kamu tidak baik seperti itu. Benar, laporkan saja apalagi aku tidak takut padamu. Sejak saat itu, dia terus bertanya pada mami Zinzi. Apakah kamu menerima pesan dari 2923? Dan ini juga yang membuat Zinzi merasa tidak enak ketika sahabatnya tidak ada. Zinzi sekali lagi ingin dekat dengan Sio Sun. Awalnya dia menyerah Sio Sun akan dipenuhi dengan kerinduan akan cinta seperti sebelumnya. Siapa sangka Sio Sun akan menolaknya? Karena kejadian ini, Sio Sun langsung berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Teman dekat langsung datang menanyai Sio Sun setelah mengetahui hal itu. Apakah kamu benar-benar harus pindah? Apakah karena kamu masih mencintai Zinzi dari kamu yang pindah? Kamu berkata sebaliknya. Justru karena dia menegaskan dia tidak mencintai lagi. Jadi baru pindah. Baru sekarang Sio Sun mengandai bahwa hatinya telah disi oleh pria yang sedih itu. Jadi dia memutuskan untuk berinisiatif menemukan 2923. Dan katakan padanya dia akan pergi. Dia berharap 2923 dapat meletakkan semua yang sebelumnya. Di penjara, seseorang harus bekerja dengan baik. Dan menunfaatkan tanggal pembasan awal. Tunggu sampai akhir luar. Bolehkah aku mencarimu atau tidak? Oke, aku akan menunggu. Bepata ini telah dicapkan Sio Sun berkali-kali. Tapi kali ini dari dulu hatinya. Persis seperti percakapan akan berakhir. Dia menutup telepon dengan tangannya. Untuk 2923 mencakap satu kalimat terakhir. Terima kasih. Terima kasih.